Bismillahirrahmanirrahim Ya Seperti slide saya di pembukaan ini Semoga usaha kita hasil berkah, berlimpah, dan bermanfaat Amin Ya Rabbal, amin Amin kan dong, amin kan dong Ya Oke Jadi Kita Apa ya, kita Diskusi sebentar Jadi ini lebih ke diskusi lah ya Bukan hanya Bukan hanya Saya satu arah, kalau nanti kita di tengah-tengah mau diskusi silahkan Nah, malam ini kita akan bahas ini ya Saya gak akan live lama-lama Karena Ada beberapa hal lain yang mau saya kerjakan Jadi saya akan Sekejap saja, sekejap saja Nah, memahami Model bisnis dari marketplace Saya akan Membedah Taubau Kenapa Taubau? Karena Taubau adalah Alibaba Ya Dan Alibaba sekarang ada di dua sisi Mungkin tiga, saya gak tahu Perkembangan Yang jelas Alibaba sekarang berada di belakang dua marketplace terbesar di Indonesia Saya gak akan sebut merek Anda Mungkin sudah tahu ya Asumsi saya Anda sudah tahu Kalau belum tahu silahkan tanya di komen Tapi asumsi saya Anda sudah tahu ada dua merek marketplace terbesar di Indonesia Dan di belakangnya sudah di Alibaba Karenanya untuk melihat Kemana arah marketplace kita Yang dua ini Kemana arahnya yang dua ini Maka kita akan Lebih bagus Kita membongkar Taubau Ya Karena Taubau sudah dari 2003 Ya Dan sudah Melakukan apa yang nanti akan saya share Itu selesai di 2008 Dan saya melihat Kemuan saya Sementara Saya melihat Tokopedia Sekarang Adalah Taubau Ya kan disebut merek jadinya Saya melihat sekarang marketplace Besar di Indonesia sekarang Ya Anggap saja Anda gak denger mereknya ya Itu adalah Taubau tahun 2008 Ya Jadi saya akan share Bagaimana business model Dan bagaimana Taubau itu berubah Dan bagaimana itu nanti akan Berdampak Ke Kita ya Sebagai Bebisnis online di Indonesia Oke Oke Nah Yang belum kenal Saya Fikri Founderkirin.email Sudah kenalannya itu aja Ya silahkan ke kirim.email Ini alamat website Tulis di browser Anda Kirim.email Nah kita langsung aja Yang akan Anda tonton disini Yang akan kita bahas sekarang Itu berasal dari dua buku ini Alangkah sangat Baik Kalau Anda membaca keduanya Tapi Saya akan berusaha Sekuat tenaga saya Saya akan berusaha Dengan semua kemampuan saya Untuk menyederhanakan Materi dari dua buku ini Malam ini Jadi Anda Yang belum baca Insya Allah Sampai akan mengerti Insya Allah Kalau gak ngerti tanya ya Ya Nah Case tadi yang saya punya disini Itu juga dari Buku Value Proposition Design Dua-duanya penulisnya sama Namanya Alexander Osterwalder Saya sangat Suka dengan karya beliau Ya silahkan ke sini Kalau mau download Studi kasus ini ya Ini studi kasusnya Dibuka publik Ya Jadi Anda bisa Download kalau mau Jadi ini bukan Rahasia-rahasia Ini gak rahasia Ini terang beneran Ya jadi Kalau Anda Mau melihat ke tempat yang tepat Ini akan kelihatan Studi kasus ini Oke Nah Berdasarkan studi kasus itu Kita akan berdah Model bisnis marketplace Malam ini Terutama di marketplace Yang di belakangnya ada Alibaba ya Ada dua marketplace besar di Indonesia Ya itu di belakangnya ada Alibaba Ya lagi saya kan gak akan nyebutin Ya Nah Kenapa ini penting Kenapa diskusi malam ini penting Kenapa saya live malam ini Karena berjualan di marketplace Menurut saya itu mirip dengan Berjualan di mall Agar bisa kita bertahan Jangka panjang Jualan di mall Seorang penjual harus mengetahui Kemana tujuan marketplace Tempat dia berjualan Ya Iya dong Misalnya Anda jualan di mall nih Anda nyewa toko ya Di mall Maksud Anda gak tahu Ini mall mau kemana Kan misalnya gak tahu Regulasinya seperti apa Tutup jam berapa Kan tahu ya Nah Dengan alasan yang sama Karena kita numpang Tanda petik Kita partisipan Saya bilang ya Partisipan marketplace Maka kita harus tahu Kemana mereka bergerak Dan dimana mereka sekarang Ya Percipnya sama seperti Menyewa tempat jualan Atau membuka toko Di properti orang lain Gak iris bawahin ya Kita jual di marketplace Adalah kita buka properti Kita buka toko Di properti orang lain Jadi sebaiknya kita mengetahui Kepentingan pemilik properti tersebut Apakah kepentingan dia sama Sama kita Atau tidak Kemungkinan besar tidak Tapi pertanyaannya Taukah kita Yang berjual di sana Nah Ini dia Sudi kasusnya Silahkan tadi download ya Kalau Anda mau Strategizer.com Garis miring VPD Value Proposition Design Nanti pilih yang Sudi kasus Taobao Oke Nah Model bisnis Taobao yang pertama Ini yang dipahami Sama sebagian besar Mayoritas Orang Indonesia Ya Saya bilangnya mayoritas ya Penonton malam ini Mungkin gak mayoritas ya Oke Mayoritas Orang Indonesia Sudah tahu ini Model bisnis yang pertama Ya Jadi Saya akan Sekelebat saja Sekelebat itu apa ya Sesekilas saja Ya Gak akan saya share Banyak-banyak Oke Yang pertama adalah Sebenarnya Taobao ini Merespon Peluang di tahun 2003 Jadi awalnya Ya Awalnya Jack Ma Sebagai pendiri Alibaba Saat itu Ya Itu Melihat sebuah tren Yaitu C2C Ya Dia melihat Tren meningkatnya Kelas menengah Dan bertumbuhnya Cakupan Jaringan internet Jadi dia Memanfaatkan Kesempatan ini Ya Yang kemudian Dia membuat Taobao Ya Jadi dari Alibaba Dia membuat Taobao Dan Kalau Anda tahu Ceritanya Ceritanya seru sekali Ya Yaitu Si Jack Ma Memecat beberapa orang Timnya dari Alibaba Ya Untuk kemudian Itu digerakkan ke Taobao Suruh mereka belanja sendiri Supaya kelihatan Taobao itu rame Kalau Anda pernah Baca buku biografi Jack Ma Anda akan tahu cerita ini Ya Jadi Tim Alibaba Disuruh keluar Dipecat Untuk bikin sebuah projek rahasia Dulu namanya projek rahasia Dulu Nggak dibilang namanya Taobao ya Dulu namanya projek rahasia Terus Setelah Taobao mulai berjalan Itu tim yang tadi itu Disuruh beli Belanja sendiri Ya Supaya kelihatan rame Supaya kelihatan aktif lah Gitu loh Oke Nah Jadi outcome nya jelas ya Saat itu outcome nya jelas Saat itu Outcome nya adalah Membangun kepercayaan Dan melengkapi infrastruktur yang ada Nah kepercayaan apa Kepercayaan Apa ya Kepercayaan Pembeli Ya Nah jadi target pasar pertama Si Taobao itu ada dua sisi Yang kalau Anda pernah baca buku Bisnis model Dia bilangnya namanya Double sided market Ya Silahkan baca buku Bisnis model generation Double sided market Jadi market nya ada dua Pertama kali tau bau jualan Market nya ada dua Kiri kanan Ya Yang kiri itu pembeli Pembeli ingin dapat barang Dengan Dengan mudah menemukan barang Yang dia inginkan Bisa melakukan Semua dengan cepat Tanpa harus Nyari Terus Hambatannya apa Kurang yang kepercayaan sama penjual Karena ya Seperti dulu awal-awal di Indonesia Ya Saat kita pertama kali Belanja di marketplace Dulu kaskus dulu Ya Yaitu kaskus itu sering banyak penipuan Jadi Orang banyak gak percaya Oke Terus hambatan lain adalah Banyaknya barang-barang Berkualitas rendah saat itu Kawi, aspal Reverbis, ngaku baru Dan lain-lain Ini saat itu kondisinya seperti ini Sementara di sisi penjual Penjual kan ingin cepat dibayar Ya Pengen real time Disitu beli Disitu bayar Nah penjual itu Ingin cepat dibayar Terus bisa berhubungan langsung Dengan pembeli ya Tanpa ada penengah-penengah Ya Tapi hambatannya Yaitu Dia gak bisa nerima Pembayaran online Sama seperti dulu ya Ingat kalau Anda dulu pernah Anda bertahan hidup Di jaman kaskus ya Itu semuanya Model kepercayaan doang Kita transfer ke rekening Si pembelinya Tanpa tahu kejelasan Apakah barang itu Akan dikirim atau enggak Gitu loh Ya Terus Infrastruktur ini Dalam artian server ya Belum mumpuni Dan hambatan yang lain Adalah akses ke pembeli Yang sulit Yaitu si penjual online-nya Yang tidak tahu cara promosi Gitu loh ya Inilah double-sided market Yang dilayani Taubau di Tahap saat mereka Awal-awal berjualan ya Saat mereka baru dirilis Baru di launch ya Nah Untuk penawaran tahap pertama Atau Liana ditawarkan Pada model bisnis Tahap pertama Tadi kan ini target pasar ya Target pasar pertama Ini dua sisi Jangan lupa ya ini ya Nah penawarannya adalah Yang pertama Teknologi pembayaran online Yang mudah Review dua arah Dan kemudahan logis dan pengiriman Jadi ada Integrasi dengan Jasa pengiriman Post dan lain-lain ya Seperti Ya mungkin marketplace kita sekarang Nah kesimpulannya apa Untuk tahap pertama ini Outcomenya Atau tujuannya Taubau dibangun Adalah membangun Kepercayaan pembeli dan penjual Melengkapi infrastruktur yang belum ada Terus penawarannya apa Teknologi jualan online ya Pembayaran Infrastruktur e-commerce Logistik Review dua arah Jadi orang makin percaya Dan lain-lain Dan target pasarnya ada dua Penjual dan pembeli Ini kesimpulan Bisnis model tahap pertama Oke Sampai sini clear ya Ini kesimpulan Bisnis model tahap pertama Dan ini yang Sebagian besar dipahami Oleh orang Indonesia saat ini Saat Anda ngobrol sekarang Ke orang Indonesia Soal marketplace Maka kemungkinan besar Anda ngobrol ini Mereka sudah paham Oh ya ini Kan standar marketplace ya Nah kita masuk ke tahap kedua Ya Yang tadinya Penjual Hanya penjual Sekarang Berganti Ke micro entrepreneur Target pasarnya berubah Ke micro entrepreneur Nah ini kondisi saat itu Bergeser kebutuhannya Lifestyle bergeser Dari hanya penjual online Berubah menjadi Mencari penghidupan secara online Ya jadi Penjualnya teredukasi Sadar Wah ternyata Jualan online aja bisa seperti ini ya Tersadar mereka Oke Nah Jadi banyak yang tadinya hanya berjualan di marketplace Sekarang membesarkan bisnisnya di marketplace Dan akhirnya Bisnisnya hanya ada di marketplace Ini terjadi di Indonesia saat ini ya Jadi bisnisnya hanya ada di marketplace Jualannya hanya di marketplace Ada Ya Saya kenal dekit malah orangnya Jadi Jadi dia hanya berjualan di marketplace ya Ini terjadi dulu di Taoba pada tahun 2006 Kalau nggak salah ini ya Jadi outcome-nya sekarang berubah Yang tadinya Outcome-nya itu Membangun kepercayaan dan infrastruktur berubah Menjadi Memfasilitasi penjual yang ingin Tanda petik Naik kelas menjadi Micro entrepreneur Tanda petik ya Naik kelas ya Jadi tadi dia cuma penjual Sekarang dia pengen berubah menjadi Micro Entrepreneur Oke Nah ini dia Berubah shift Kalau Anda sudah baca buku Value Proposition Design Anda akan paham Ngelihat gambar ini Tapi Seperti tadi saya bilang Saya akan berusaha menjelaskan Dengan bahasa Paling manusia yang saya bisa Ya Jadi intinya Dia shift berubah Jadi Target pasar keduanya adalah Micro entrepreneurs Apa itu micro entrepreneurs Orang-orang yang Melakukan apa yang jadi Passion-nya Nah Ini bahasa-bahasa Passion ini kan Bahasa-bahasanya Entrepreneur di Indonesia Bahasa-bahasa penjual online Indonesia Passion saya memang di bisnis Terus yang tadinya Hanya untuk channel jualan Sekarang sudah menjadi sumber Untuk memenuhi kebutuhan hidup Ini sudah terjadi di Indonesia juga Apalagi Kepentingan si micro entrepreneur Menjual produk Jelas membangun brand Iya Mulai membangun brand Mulai sadar Tapi hambatannya apa Tidak punya pengalaman bisnis Dan tidak punya pengalaman Membangun pelanggan Ini pengalaman ya Salah ketik ya Taipo ya Mohon maaf Oke Karenanya Si Taobao berubah Shift ya Menyesuaikan diri Beradaptasi Untuk melayani target pasar baru ini Jadinya di penawaran Model bisnis kedua ini Ada di dalamnya Edukasi bisnis Mentraining Mendidik Melatih Komunitas Komunitas Secara offline Di bidik Di training Edukasi bisnis Terus di bawahnya ada kebutuhan bisnis Seperti mobil apps Ini sayangnya tidak terjadi di Indonesia Tapi di Indonesia ada aplikasi marketplace yang cukup bagus Nah di Taobao dulu si penjualnya dibikinin per penjual itu per aplikasi Tapi di Indonesia yang terjadinya Iklan agar produk boleh ditemukan di marketplace Ini sudah terjadi di marketplace Indonesia Dan traffic dan pembeli yang terus berdatangan tanpa si pebisnis atau penjual atau market entrepreneur Harus sibuk mencari Pembelinya Sudah dicariin Dibantu carikan oleh Si Taobao Si marketplace Jadi inilah penawaran Atau value proposition Atau faktor penarik Para penjual Para market entrepreneur Itu untuk berjualan di Taobao Oke Nah Kesimpulan tahap kedua apa? Outcome yang mendidik penjual menjadi market entrepreneur Penawarannya ada tiga Iklan Pembeli Dan edukasi bisnis Target pasarnya adalah penjual yang ingin naik kelas Dari penjual biasa ke market entrepreneur Oke Ini terjadi di marketplace kita ya Dua marketplace besar kita Tokopedia sama Bukalapak Itu masing-masing dulu sempat gencar turun ke lapangan Membangun komunitas Membuat seminar ya Bukalapak, Tokopedia sama aja Trending offline Sama ya Persis pergerakannya persis Seperti Taobao tahun 2006 Dan ini pergerakannya baru kemarin Kalau ngasih tahun 2016 ya Jadi 10 tahun Di belakang Taobao Pola ini berulang lagi ternyata Oke Nah Kesimpulan Tahap kedua udah jelas Sekarang kita masuk ke tahap ketiga Ya Tahap ketiginya adalah Growing audience is the basis of the new business Bahasa Tarzan nya apa Menumbuhkan audience itu adalah Menjadikan Pertumbuhan audience itu sebagai basis bisnis yang baru Kira-kira seperti itu Nah outcome nya apa Memanfaatkan aset sebagai daya ungkit Atau leverage untuk membesarkan Taobao Ingat di model bisnis kedua tadi Ini dia Taobao sudah punya revenue ya Sudah punya pemasukan Pemasukannya apa Iklan Ya Sama seperti di Di Dua marketplace besar sekarang Kita bisa bayar iklan Ya Supaya Hasil pencarian kita nongol di atas Supaya gampang ditemukan Dan artinya Sudah punya revenue Sudah punya pemasukan disini Si marketplace nya Tapi mungkin belum profit Ya It's okay Tidak apa-apa Nah Jadi model bisnis yang ketiga Outcome nya adalah Itu Memanfaatkan data Ya Yang dimaksud dengan aset adalah Data jutaan pembeli di Tiongkok Jadi orang sudah pernah membeli Itu dikumpulkan Dan ini dijual datanya Nah cara menjual datanya gimana Ya bukan jual beli data Emailnya dijualin dong Gak seperti itu Gak seperti itu Yang dimaksud jual beli data di internet Gak seperti itu Facebook sekarang juga jual beli data Tapi apakah data kita dikasih ke pengiklan Enggak Gak seperti itu Yang dimaksud dengan jual Jual beli data disini Yang dimaksud dengan menjual aset Berupa database pembeli di Tiongkok Adalah seperti ini contohnya Ya Bingung ya gak apa-apa Saya jelaskan Ya Oke Target pasar dari model bisnis ketiga Adalah bisnis skala besar Ya Jadi bisnis besar Ini contoh ya Misalnya saya punya merek Yang sangat besar Saya punya merek deterjen Yang sangat besar Contoh Rinsi misalnya Rinsi ya Ini merek deterjen terkenal nih Rinsi Contoh ya Contoh Nah Rinsi mau masuk ke Cina nih Mau masuk ke Tiongkok Gitu loh Ya Rinsi mau masuk ke Tiongkok Contoh Nah bagaimana agar Rinsi Itu bisa menang Melawan pesaing yang sudah banyak Di Tiongkok Ada merek deterjen lain Di Tiongkok Bagaimana Rinsi bisa bersaing Kan gitu Nah jadi Saya bilang sama Taobao Eh Taobao Saya mau penetrasi ke Tiongkok nih Ya Bantu dong Nah akhirnya si Taobao Bikin promo khusus Rinsi Yang kemudian Di broadcast Ke database pembelinya Taobao sudah paham Pembelinya Datanya sudah lengkap Perilaku pembeli sudah paham Dikemaslah penawaran produk itu Untuk kemudian Di share Ke Ke apa ya Ke pembeli Gitu loh Nah Karena dengan begini Merek besar bisa langsung Penetrasi Ke pasar Tiongkok Dengan cepat Melalui asetnya Taobao Mereka tidak mulai dari nol Bikin website lagi Enggak Langsung dipush Disuntik sama Taobao Langsung penetrasi pasar Terus bisa dengan cepat Mendapatkan traffic Dan akusisi pembeli Melalui Taobao Pembeli lalu menerima Penawaran khusus Hanya melalui Taobao Itu dia Jadi ini Target pasarnya Penawaran tahap ketiga Ini dia Tadi target pasarnya Bisnis kala besar Ini saya salah tulis disini Gak apa Nah Produk yang ditawarkan Di bisnis modul tahap ketiga Perhatikan Produk yang ditawarkan Adalah aset Berupa database pembeli Jadi yang ditawarkan Ke pebisnis besar Itu adalah aset yang dimiliki Sama Taobao Sebagian besar kita Tidak akan pernah melihat Penawaran ini Misalnya Sekarang Marketplace besar di Indonesia Melakukan penawaran Ke merek-merek besar Kita Penjualnya Tidak akan pernah melihat Penawaran ini ke sana Ini di belakang layar terjadinya Kemudian Marketplace Itu Mendesain penawaran khusus Yang menarik database Pembeli ke Taobao Ya Kemudian Mereka bisa mengakusisi Market share dan pembeli Dengan instan Alias memancing ditambah Kenapa saya bilang Mancing ditambah Karena kolamnya sudah ada Tambaknya sudah ada Taobao sudah ngerti Dengan pembelinya Jadi Rinsi merek saya Deterjen ternama Tinggal Apa ya Penetrasi aja lah Tinggal mancing Nah Jadi ini kesimpulannya Berubah banget ya Outcomnya Tadinya cuman Sekedar Menjembatani pembayaran Sekarang sudah berubah jauh Dari bisnis model yang pertama tadi Outcomnya sekarang adalah Membantu Pebisnis raksasa Mempenetrasi pasar Ini salah tulis lagi Ya Penawarannya apa Database membeli Dan target pasarnya Adalah bisnis raksasa Sudah berubah banyak sekali Ini dia Tahun 2003 C2C Tahun 2006 Small B2C Kemudian tahun 2008 Itu Big B2C Ini dia Ya Nah Prediksinya Ini dia Bisnis model keempat Seperti apa Kedepannya marketplace ini Mengapain Ini prediksi saya ya Mungkin saya salah Saya malah berharap Saya salah Ya Kalau saya salah Saya malah seneng yang ini Mudah-mudahan jangan terjadi Ya Tapi Ya lagi Kita melihat Dari model yang sudah lalu Kita sudah Kita melihat Alibaba ngapain Sama Tobaw Maka kita akan melihat Alibaba di Indonesia itu Akan ngapain Sama marketplace Yang sudah dia miliki Di belakangnya Ya Prediksi model bisnis keempat Buat saya Yang pertama Titik beratnya di Ultron Apa itu Ultron Uang elektronik Ya Cashless Apakah berbasis blockchain Saya nggak tahu Intinya adalah Ultron Uang elektronik Baik itu dia pembayaran Berbasis blockchain Maupun ya Dompet Seperti fintech Sekarang ya Yang populer ya Bisa jadi seperti itu Oke Poin kedua Memberikan modal Kepada penjual yang membutuhkan Sekarang Salah satu marketplace Besar di Indonesia Sudah melakukannya Jadi yang nggak punya modal Dimodalin Supaya bisa jualan Di marketplace Itu Dikasih duit gitu loh Kasih modal ya Nah yang ketiga Ini yang belum ada ya Memberikan micro lending Kepada pembeli yang membutuhkan Jadi bisa nyicil Pembelinya bisa nyicil Walaupun pembelinya Tidak bankable Ya Pembelinya bisa nyicil Walaupun tidak bankable Kenapa Yang bayarin Yang nalangin Si marketplace Apakah ada bunganya mas Wah tentu saja Riba dong mas Ya iya Ini kan Maka ini kan prediksi ya Makanya tadi saya bilang Saya akan seneng banget Kalau prediksi ini salah Tapi ya lagi Saya melihat model Yang sudah ada di Tiongkok Di China Saya melihat model Taobao Saya melihat bagaimana Alibaba memperlakukan Taobao Karena itu saya memodel Bagaimana Alibaba Akan memperlakukan marketplace Di Indonesia Akan seperti ini Ya Terus Memanfaatkan insect produk yang laris Jadi produk yang laris Dimanfaatkan insect nya Entah itu di Kemudian diproduksi sendiri Seperti yang dilakukan Sama beberapa Tok online Atau mungkin dikasih informasinya Ke produsen Untuk kemudian produksi oleh pihak ketiga Saya gak tau Mudah-mudahan saya salah Ini prediksi saya Berdasarkan apa yang terjadi Di Taobao Ya Jadi harus ngapain Ini pertanyaannya Kita harus ngapain Yang pertama Jadikan marketplace sebagai sumber traffic Bukan sumber pemasukan Ya Saya ulangi Jadikan marketplace sebagai sumber traffic Bukan sumber pemasukan Poin kedua Bangun kemelekatan dengan pelanggan Ya Mereks ada satu cara terbaik Ya Yang ketiga Banyak berdoa dan bersabar Sesungguhnya pertolongan Allah Ada pada sholat dan sabar Ya kan Mau usaha gimana juga Kedarullah Akhirnya oleh yang menentukan Kan gitu Jadi ya berdoa lah Ya Supaya dimudahkan Amin Ya Allah Oh iya Kalau ada mau pertanyaan silahkan Nah Solusi dari krim.nil bagaimana Karena buat saya Orasi tanpa solusi adalah narasi Cerita doang Kalau cerita doang semua orang juga bisa Gitu ya Nah ini setelah tadi kita ngobrol nih Solusi dari krim.nil Gimana mas kan gitu ya Ada dong ya Nah solusi dari kita sementara Adalah fitur voucher Ini mungkin bukan solusi yang terbaik Tapi ini solusi Eh bukan solusi yang ideal maksud saya Tapi ini solusi terbaik saat ini menurut saya Fitur voucher Jadi gimana caranya Anda bisa dapatkan Database pembeli Anda sendiri loh Di marketplace Gimana caranya Yang pertama Anda print dan tempelkan QR code Yang bisa Anda dapat dari kirim.email Jadi Anda bikin formulir Anda print QR codenya Tempel ke produk yang Anda kirim Ini misalnya terjadi pembelian di marketplace ya Terjadi pembelian di marketplace Anda bungkus produknya Anda tempel QR code Anda kirim Nah QR code itu Kalau di scan Larinya kemana Larinya ke formulir yang sudah Anda buat Dikirim.email Ya jadi saat ada pembeli Anda Nyampe barangnya kan Dilihatnya di kemasan Ada apa nih ada QR code dia scan Ya terus dia akan dibawa ke form Yang sudah Anda buat di kirim.email Saat pembeli Anda memasukkan alamat emailnya Disitu Anda akan mendapatkan Nah dia akan mendapatkan voucher Anda akan mendapatkan alamat email database Ini solusi Bukan ideal Saya tahu Tapi ini penawaran dari kirim.email terbaik saat ini Yang bisa kami lakukan Ya ini dia Terus alamat email yang tadi terkumpul Bisa Anda broadcast di kirim.email Tentu saja Atau bisa Anda Sinkronisasi Melalui kirim.email juga Ke Facebook Sebagai custom audience Jadi bisa di-targeting Anda bisa menawarkan produk yang lain Anda bisa jualan Bisa bangun merek Bangun kedekatan Dan lepas dari perang harga Insya Allah Silahkan kunjungi ini ya Kirim.email Garis miring marketplace Saya akan kunjungi Ya Silahkan kunjungi Detailnya ada di sini Kirim.email Garis miring marketplace Oke Itulah Presentasi saya malam ini Mohon maaf Ada beberapa Typo ya Tapi yang penting Anda ngerti ya Yang gak ngerti Oh ya tadi ada yang nanya Buku ya Buku yang saya rekomendasikan Untuk memahami Model bisnis Atau Yang saya katakan disini Itu ada disini Ya Dua buku ini Ya Ini dia Business model generation Dan value proposition design Penulisnya sama Sama-sama Alexander Osterwalder Oke Silahkan dibeli Dibaca dipahami Karena seringkali Inovasi business model itu Terjadi di belakang layar Tidak kita pahami Sebagian besar orang Tidak paham Apa yang terjadi Karena kita Pelajari lah Karena sebagian besar Inovasi business model Terjadi di belakang layar Dan Kita tidak bisa Mengalahkan Inovasi business model Dengan inovasi produk Tidak bisa Saya ulangi Jika Anda ingin bersaing Dengan orang yang punya Business model yang bagus Anda tidak bisa Hanya dengan Produk yang inovatif Anda juga harus punya Business model yang Inovatif Ya Silahkan pelajarin Dan ini dia Case tadinya Taubau Versi bahasa Inggris Anda bisa download disini Strategizer Garis miring VPD Semua materi kita Malam ini adalah Hasil telah Atau interpretasi Dari Di kasus ini ya Ini dia Ini bukan saya yang ngomong ya Ini yang ngomong Alexander Osterwalder Dan Partner-partnernya Yang salah seorangnya Merupakan Professor business ya Jadi Anda bisa Lihat semuanya disini Anda bisa pelajar Yang sudah baca Business model Sudah paham business model Akan mengerti Melihat ini bagaimana Ya Nah Anda bisa pelajari Pergerakan business model Mereka itu Mengerikan sekali Cepat sekali 3 tahun berubah 3 tahun berubah Jadi inovasi mereka Bukan hanya di produk Tapi di business model Inovasi yang tidak terlihat Dengan kasat mata Terjadi di belakang layar Oke Hati-hatilah pada Riba ya Sesungguhnya Allah Memerangi riba Jadi Berhati-hati Jangan Ter Pancing Dengan penawaran yang menarik Oke Ini solusi dari saya Jadi kita harus ngapain Jadikan merupakan sebagai sumber traffic Bukan sumber pemasukan Bangun Kemelekatan Dengan pelanggan Membangun merupakan adalah Salah satu cara terbaik Banyak berdoa dan bersabar Sejujurnya pertolongan Allah Ada pada sholat dan sabar Oke Solusi dari kirim.imu tadi sudah ya Silahkan ke sini Ya Terima kasih Itu aja mungkin dari saya Sampai ketemu di lain waktu Insya Allah Saya Fikratullah Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf Kalau Mari kita berdoa Semoga Semoga kita tidak Dijajah lagi Kalau prediksi saya salah Saya akan Sangat senang sekali Tapi dari beberapa Pemantauan Dari Bang Indra Ternyata sudah terjadi Sampai tiga poin Tinggal poin yang terakhir Ya Sebenarnya poin yang terakhir sudah terjadi juga ya Tapi tidak di bawah Alibaba Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dadah Dari Bang Indra Dari Bang Indra Terima kasih